Intro Hai Inviewers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel Infollow Media Kali ini Mehdi kembali mau menyajikan informasi mengenai negara yang ada di Laut Karibia Namanya ialah Negara Republik Dominika Sebelum kita lanjut, bagi Inviewers yang belum tekan tombol subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi yang saya disajikan di channel ini Mari kita lanjut Republik Dominika adalah pulau terbesar kedua di gugusan Kepulauan Laut Karibia di Amerika Tengah Ukurannya mungkin setara dengan luas provinsi Jawa Timur di Indonesia Dan negara ini berbatasan dengan negara Haiti Pulau ini ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 Columbus memberi nama pulau ini La Espanola atau Hispaniola Dengan Santo Domingo sebagai ibu kotanya Kota Santo Domingo didirikan oleh saudara dari Christopher Columbus Yang bernama Bertolomeo Columbus Kota ini diberi nama sedemikian untuk menghormati kesucian hari Minggu Dan juga sekaligus menghormati seorang romo mereka yang bernama Domingo de Guzman Santo Domingo secara resmi bernama Capitania General de Santo Domingo Yang adalah koloni Eropa pertama yang didirikan oleh Spanyol di rumah Amerika pada tahun 1492 Penduduknya disebut sebagai Dominicanos atau Orang Dominika Sehingga pada tanggal 27 Februari 1844 Penduduk Dominika menyatakan diri berpisah dari Haiti Dan membentuk negara baru dengan nama Republik Dominika Republik Dominika bersama dengan Republik Ceko adalah negara yang mengakui Dan menyebut penduduk mayoritasnya sebagai nama resmi negara Juan Pablo Duarte adalah pahlawan besar bagi rakyat Dominika Sebab ia adalah seorang yang berbiasa dalam mendirikan negara Republik Dominika pada tahun 1844 Republik Dominika pernah diserang oleh Amerika Serikat di tahun 1916 sampai tahun 1924 Rafael Trujillo adalah seorang diktaktor memperoleh kekuasaan pada tahun 1930 melalui sebuah kudeta Namun ia terbunuh di tahun 1961 setelah 31 tahun masa kekuasaannya Dalam pemilu bebas pertama di Republik Dominika setelah kematian Trujillo Juan Bos diangkat sebagai presiden pada tahun 1962 Republik Dominika juga pernah mengalami perang saudara Perang ini berlangsung dari tanggal 24 April 1965 hingga 3 September 1965 di Santo Domingo Republik Dominika Perang ini dimulai setelah pendukung mantan presiden Juan Bos yang disebut kaum konstitusionalis Menjatuhkan presiden petahana Donald Red Cabral Sebagai tanggapan terhadap kudeta ini Jenderal Elias Weisin Yeweisin mengorganisir tentara-tentara yang masih setia kepada presiden Red Dan melancarkan perlawanan bersenjata sebagai kaum loyalis Amerika Serikat pun melakukan intervensi yang kemudian berubah menjadi pendudukan organisasi negara-negara Amerika di Dominika Pemilihan umum pun diselenggarakan pada tahun 1966 Dan hasilnya, Joaquin Balaguer terpilih sebagai presiden Dan pada tahun yang sama, pasukan internasional meninggalkan Republik Dominika Republik Dominika adalah sebuah republik demokrasi presidensil Pemerintahan dibagi atas tiga cabang Yakni eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif Nama ibu kota Republik Dominika adalah Santo Domingo Yang sekaligus ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO Sedangkan jumlah penduduk negara ini sebanyak 10,63 juta jiwa di tahun 2018 Kekristenan adalah agama yang paling banyak dianut di Republik Dominika Secara historis, agama Katolik mendominasi praktik keagamaan negara ini Dan sebagai agama resmi negara, maka menerima dukungan finansial dari pemerintah Di zaman modern ini, kelompok Kristen Protestan dan juga non-Kristen seperti Muslim dan Yahudi Telah mengalami pertumbuhan populasi Budaya Republik Dominika sama seperti budaya negara Karibia di sekitarnya Yang adalah campuran antara kolonis Eropa, Indian Taino, dan juga unsur budaya Afrika Bahasa Kastilia yang umum dikenal sebagai bahasa Spanyol adalah bahasa resmi negara ini Bahasa lain seperti bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Creole, Haiti, dan juga Italia Juga dituturkan di berbagai tingkatan Unsur budaya Eropa, Afrika, dan Taino paling menonjol dalam hal makanan, struktur keluarga, agama, dan juga seni musik Banyak nama dan kata Taino digunakan dalam bahasa harian untuk sejumlah barang asli Republik Dominika Sektor pariwisata memegang peranan yang penting bagi perekonomian negara ini Republik Dominika memiliki sejumlah tempat pariwisata yang menarik Serta dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahunnya Seperti dari Kanada, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain Mari kita lihat tempat pariwisata di negara ini Yang pertama ialah ibu kota Santo Domingo Kota tua ini menyimpan banyak sekali peninggalan sejarah yang menakjubkan Dimana kota ini masih mempertahankan sejarah dan budaya kuno yang khas Disana terdapat bangunan-bangunan berarsitektur kolonial Spanyol yang megah Disana kita dapat mengunjungi katedral pertama Amerika Museum rumah kerajaan Alcasar de Colón Plaza de la Cultura yang merupakan pusat museum Ada juga Istana Kolombus Nasional Botanical Garden Yang tidak kalah menariknya ialah Osama Fort Atau yang dikenal juga dengan sebutan Fortaleza Osama Ini adalah benteng pertama di bunuh Amerika yang dibangun pada tahun 1502 oleh bangsa Spanyol Tempat yang kedua ialah Punta Cana Punta Cana merupakan daerah wisata yang paling populer Yang terletak di ujung timur Republik Dominika Pemandangan yang indah dengan laut yang biru, pasir putih, ombak yang tenang Menambah susana yang nyaman ketika berada di sana Di lokasi ini juga terdapat resort dan juga lapangan golf yang berkelas dunia Taman Space yang menawarkan kereta dunia Tour Zeflin Dan kita juga dapat berkunjung ke laguna Hoyo Azul Pantai ini juga merupakan destinasi favorit bagi pasangan baru yang ingin berbulan madu Tempat yang ketiga ialah La Romana La Romana adalah rumah Altos de Cavon yang berada di pantai Tenggara Republik Dominika La Romana merupakan refleka desa para pengerajin di abad ke-16 Sekaligus menjadi tempat terbaik dan favorit untuk berbelanja berbagai kerajinan Museum Arkeologi dan juga Ampitheater Bangunan ini berdiri pada tahun 1979 Namun dibuka pada tahun 1982 Yang didesain oleh arsitek Italia Roberto Poppa Tempat ini akan sangat memanjakan wisatawan dengan spot yang menarik Bergaya campuran khas Mediterania dan juga Eropa Tempat yang keempat ialah Danau Enricoilo Danau Enricoilo merupakan danau dengan titik terendah Dan berair asin terbesar yang ada di Antilen Ditemukan banyak flamingos dan juga iguana yang sangat berlimpah di tempat ini Terdapat juga pulau tepat di tengah Danau Enricoilo Bernama Parque Nacional Isla Capritos Pulau tersebut sekaligus taman dan juga rumah bagi 16 lebih spesies flora Dan juga 62 spesies burung seperti merpati putih dan juga peret hispaniola Tempat yang kelima ialah Samana Peninsula dan juga Samana Bay Teluk Samana memiliki banyak pulau-pulau kecil yang bertaburan Pantai-pantai yang dikelilingi pohon palem Sekaligus surga bagi hewan-hewan laut Salah satu yang menarik adalah adanya paus bungkuk yang dapat berkembang biak Setiap bulan Januari dan juga Februari Di Semenanjung Teluk terdapat Parque Nacional Los Heises Yaitu pulau yang tertutup oleh hutan bakau yang cukup lebat Dan juga perairan indah yang jernih Terdapat juga Mogotes yaitu sebuah formasi batu unik yang muncul dari laut Ada juga gua yang dipenuhi burung Air terjun Salto El Limon dan Pantai Rinko Infievers juga bisa mencoba beberapa kegiatan Seperti hiking, berkuda, bersepeda dan juga birding Demikianlah Infievers sedikit informasi mengenai negara Republik Dominika Sebenarnya masih banyak sekali tempat-tempat wisata menarik di negara ini Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita mengenai negara yang ada di Laut Karibia Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya ya Agar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.